Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap terima firman Allah, amin, amin. Shalom, good morning. Saudara yang saya kasihi hari ini saya membawa firman Tuhan, mengalami Tuhan lewat penderitaan. Kita sering sekali mengenal Tuhan dari teori kotba, dari dogma-dogma, siapa Tuhan. Dan itu baik, itu bagus kita mendengar kotba, mengenal Tuhan menurut Alkitab, menurut teologi, dogmatika, dogmatika. Sesuai dengan gereja yang memperkenalkan Allah itu Allah yang hebat, Allah yang kasih, Allah yang berkuasa, Allah pencipta, Allah yang unlimited, Allah yang punya cara dengan segala cara. Saudara, kita mengenal Allah lewat pembacaan Alkitab, kita mengenal Allah lewat kotba-kotba yang kita dengar, atau pengajaran-pengajaran. Sangat bagus kita mengenal Allah lewat pembelajaran Alkitab. Tapi hari ini saya mengajak sama saudara, mengenal Allah, melihat Allah langsung lewat proses penderitaan. Ini penting bagi saudara yang lagi sedang berkesusahan karena sakit, penyakit, berkesusahan karena keuangan, pekerjaan, berkesusahan karena pernikahan yang bermasalah, keluarga yang bermasalah, anak-anak yang tidak taat. Apapun masalah saudara saat ini, sangat bagus ini jadi berkat kita belajar dari kitab Ayub 42, ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Firmanmu, dengarlah. Maka akulah yang akan berfirman, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja, ayat 5 ini. Ayub 42, ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri, ini Ayub bilang, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, Saudara Ayub mengalami perjumpaan melihat Tuhan lewat proses penderitaan hidup yang tidak mudah. Kalau kita lihat pada ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saudara, sering sekali rencana Tuhan dalam hidup kita itu lewat penderitaan. Kalau kita maunya, rencana Tuhan itu maunya yang baik-baik, yang enak-enak, semuanya itu kita terima. Sehingga tidak perlu menyakiti kita, membuat kita menderita, tidak perlu. Tetapi sering sekali kita akan melihat bahwa rencana Tuhan yang baik itu. Rencana Tuhan yang tidak gagal itu. Rencana Tuhan yang akan terjadi dalam hidupmu lewat penderitaan yang kau hadapi. Siapakah Ayub? Ayub orang saleh, takut akan Tuhan orang jujur. Saudara, hidupnya orang yang terkaya di bagian timur waktu itu. Dia punya 10 anak, 3 anak laki-laki, 7 perempuan. Harta begitu banyak sekali. Tapi, seizin Tuhan dia mengalami yang namanya pencobaan. Ingat, pencobaan itu dari iblis, ujian dari Tuhan. Jadi di waktu yang sama Ayub itu mengalami dua sisi. Sisi iblis ingin mencobai dia, tujuannya menjatuhkan. Mencobai itu negatif dari iblis, ingin menjatuhkan dia. Menghancurkan imannya. Tapi dari sisi Tuhan, ujian itu adalah positif untuk menaikkan iman kita. Membangun iman kita. Menyemangati kita dalam Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak setiap saudara pada saat ini. Mungkin saudara seperti apa yang dialami Ayub. Ada pencobaan di mana iblis ingin menjatuhkan hidupmu, menghancurkan hidupmu. Menghancurkan imanmu, menghancurkan keluarga, menghancurkan pernikahanmu. Tapi dari sisi Tuhan, ada ujian. Yaitu sebenarnya, seizin Tuhan yang terjadi padamu itu untuk menguji imanmu. Untuk menaikkan imanmu, memurnikan imanmu, mengembangkan imanmu. Apapun yang kau alami saat ini, lihat ajalah dari sisi Tuhan. Yaitu semua ujian yang diizinkan Tuhan. Ujian untuk membuat engkau lebih ke arah Kristus. Ujian untuk engkau mengalami pemurnian iman seperti emas. Ujian membuat engkau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saudara yang saya kasihi, Ayub mengalami ujian iman. Kalau dia mau hidup dengan jonah nyamannya, mungkin imannya tidak akan bertumbuh. Ingat, iman kita tidak akan bertumbuh dengan keadaan baik-baik saja. Dengan keadaan jonah nyaman, kompot jon. Tapi iman kita akan bertumbuh lewat penderitaan, kesulitan, kesusahan, persoalan hidup yang kita alami. Saudara aku yang menyaksikan tayangan ini. Mari kita alami ayat yang kelima ini, Saudara. Ayat yang kelima ini dikatakan, Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mungkin selama ini kita sudah banyak teori tentang Tuhan. Bahkan sekolah teologi mengenal Allah. Itu bagus, silakan. Tapi tidak cukup hanya teori. Saya sebagai pendeta, Justru saya mengalami Tuhan itu, Melihat Tuhan itu seperti apa kata Ayub 42 ayat 5 ini. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini sangat remak bagi saya. Bagaimana saya melewati proses penderitaan demi penderitaan yang aku alami. Baik kesehatan, keuangan, pelayanan, pernikahan, anak-anak. Saya banyak melihat Tuhan justru di dalam penderitaan hidup saya. Maksud melihat Tuhan apa? Mengalami penyertaan Tuhan. Mengalami Tuhan bicara langsung ke saya. Lewat Alkitab tentunya. Suara Tuhan itu lewat Alkitab, bukan audible yang saya maksud. Alkitab itu lebih nyata suaranya. Alkitab suara Tuhan. Dia bicara di hati saya. Ayat-ayat itu begitu kuat bicara di hati saya. Sehingga rangkaian kejadian sampai wahyu itu. Saya merasakan begitu jelasnya Tuhan bicara. Lewat penderitaan demi penderitaan yang aku alami. Sehingga saya sekarang ini punya prinsip. Ada dua jalan orang imannya tumbuh. Pertama, Roma 10 ayat 17. Lewat pembacaan Alkitab, pendengaran Alkitab, mendengar firman Kristus. Yang kedua, lewat penderitaan hidup. Dalam kitab Petrus, Jakobus, terlebih Timotius. Cerita itu banyak membahas bahwa justru dalam penderitaan hidup. Kita banyak melihat Tuhan. Mengalami Tuhan. Pesanku sama saudara yang menyaksikan tayangan ini. Sejauh mana penderitaanmu saat ini. Mungkin engkau sedang menderita dalam keuangan, pekerjaan, usaha yang terpuruk. Meminjam di mana-mana. Sampai tidak sanggup bayar. Bahkan engkau sekarang sedang menjual rumah. Tapi engkau tidak sanggup menjual rumah. Engkau bahkan tidak laku, maksud saya. Belum ada pembelinya. Apapun yang sedang saudara alami. Persoalan pernikahan. Begitu banyak yang datang ke saya. Ingat. Ayub ini orang baik. Ada pepatah begini. Kejadian buruk terjadi kepada orang baik. Bad end. Kejadian yang buruk datang kepada orang yang baik. Maksudnya begini. Ayub orang yang salah. Jujur takut akan Tuhan. Tapi kejadian buruknya luar biasa. Apa yang terjadi? Anak-anaknya semua mati. Istrinya merendahkan iman dia. Harta semua habis. Sahabatnya tiga orang itu merendahkan dia. Dan dia juga penyakit. Seperti kanker kulit. Barang. Artinya dia mengalami kejadian buruk. Padahal dia orang baik. Saya menjumpai juga. Ada orang suaminya baik. Istrinya jahat selingkuh. Suaminya setia. Ada juga istri yang setia yang baik. Suaminya yang jahat yang selingkuh. Ada juga saya jumpai. Bapak mama bagus pelayanan. Anak-anak ada yang narkoba. Ada yang hidup dengan pergaulan bebas. Ada yang saya jumpai juga. Bapak mama bagus pelayanan. Tapi anaknya meninggal dunia dengan usia yang sangat cepat. Anak tahun, 10 tahun. Jadi, kepada orang-orang yang baik, yang saleh, bisa terjadi hal-hal buruk seizin Tuhan. Sebagai ujian iman. Mungkin engkau yang menyaksikan tayangan ini. Salah satu adalah diri. Engkau adalah orang yang merasa, aku fine-fine aja, baik-baik aja. Bergerja. Hormat sama keluarga. Membangun kerja yang baik. Cara hidup yang baik. Tapi kenapa ya aku alami pernikahan seperti ini? Kenapa aku alami anak seperti ini? Kenapa aku alami sakit seperti ini? Nah, kalau saudara masih sering bertanya. Kenapa aku alami seperti ini? Engkau belum mengalami Tuhan lewat penderitaan ini. Ciri-ciri orang yang mengalami Tuhan lewat penderitaan. Dia gak bertanya lagi, kenapa ini aku alami? Karena orang yang sudah mengalami Tuhan dalam penderitaan. Mengalami Tuhan dalam kesusahan hidupnya. Dia melihat rencana Tuhan lewat penderitaan itu. Lihat kejadian 50 ayat 20. Ada orang yang mereka-reka kejatuhan kepada Yusuf. Tapi Allah mereka-reka yang baik kepada dia. Romah 8 ayat 28. Aku tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala perkara. Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Sahabatku dan keluarga-keluarga ku yang di Youtube, di Facebook. Engkau yang menyaksikan ini. Kalau kau lihat pribadimu sebenarnya berjalan baik-baik saja. Bergereja baik, sebagai pasangan baik, orang tua baik. Melakukan ibadah dengan baik. Tapi kenapa ini ku alami sakit-penyakit seperti ini? Kenapa ku alami penderitaan seperti ini? Kenapa ku alami anak yang lahir cacat? Kenapa ku alami peristiwa kehilangan orang tua yang begitu cepat meninggal dunia? Kenapa ku alami ada kecacatan dalam tubuhku? Lewat tabrakan yang mungkin kau alami. Kenapa usahaku hancur? Apapun semua cerita masalah hidupku. Saya mengajak saudara alami yang dialami oleh Ayub. Dia mengalami Tuhan. Dia melihat Tuhan. Ayub sempat salah. Sedikit ya salah dia. Maka dia bilang dia, ayat 6 ayat 42. Aku mencabut kata-kataku. Aku menyesal atas kata-kataku. Kata-kata apa itu? Kata-kata yang berkata kenapa aku lahir ke dunia ini. Kenapa ku alami ini semua sempat terucap dia. Itu aja sih. Itu pun dicabutnya. Dan Tuhan menganggap dia tidak bersalah dalam hal itu. Saudara yang saya kasihi. Kepada orang yang baik bisa terjadi hal yang buruk. Mungkin engkau lah salah satu. Mengalami hal yang buruk padahal engkau baik-baik engkau melakukannya. Saya menjumpai banyak ini. Bahkan saya juga mengalami seperti itu. Tapi dalam hidup saya, sekarang ini saya sangat bersyukur sekali. Bahwa semuanya itu ada tujuan Tuhan. Semuanya itu ada rencana Tuhan. Maka di hati saya, sudah saya hilangkan komplain. Saya tidak mau lagi komplain kenapa itu ku alami. Kenapa ini terjadi pada saya. Tidak. Saya sekarang sudah bebas dari itu. Karena saya tahu, semuanya itu adalah kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Semua itu adalah hanya ujian iman. Hari ini, besok, selama-lamanya, akan ada lagi ujian-ujian iman yang saya hadapi. Saya akan melatih diri saya, meresponinya dengan benar, dengan tepat, dengan cara firman Allah. Tidak komplain. Saya melatih, saya belajar dalam hidup saya bersyukur dalam segala hal. Tidak satu pun bersyukur-seukur. Itu adalah prinsip hidup saya. Tapi saya tetap sedang belajar ya. Saya tidak sempurna. Tapi itu komitmen saya sebagai hamba Tuhan. Untuk menjalani proses masalah itu adalah penderitaan yang kita alami. Supaya kita melihat Tuhan langsung. Supaya kita bisa merasakan penyertaan Tuhan. Supaya kita bisa merasakan ada tujuan Tuhan. Saya sendiri merasakan di titik terendah. Dalam pernikahan, dalam mendidik anak, kesehatan, keuangan, pelayanan. Justru titik terendah itu semua. Dipakai Tuhan saya melesit luar biasa. Tayangan di Youtube yang saya sudah saksikan ini tidak akan ada. Kalau tidak karena penderitaan hidup saya. Gerica ini pun tidak akan berkembang maju. Kalau bukan karena penderitaan hidup yang saya alami. Jadi saya bisa simpulkan. Penderitaan hidup yang Bapak Ibu alami. Penderitaan yang saya alami. Membuat kita mengalami rencana Tuhan. Menyatakan kehendak Tuhan lewat persoalan hidup kita. Pesanku sama saudara. No complain. Jangan bersumut-sumut. 1 Korintus 10 ayat 10. Orang Israel itu dibinasakan di Padanggurun. Karena mereka bersumut-sumut. Bersumut-sumut itu artinya tidak mempercayai Tuhan dalam proses hidup. Percayakan. Betul, sakit itu sangat sakit kalau kita tidak punya uang. Sangat sakit kalau pasangan kita pergi dengan orang ketiga. Sangat sakit kalau kita dalam keadaan terkapar di rumah sakit. Betul. Sangat sakit melihat anak-anak yang narkoba. Sangat sakit kalau kita tidak bisa menolong orang tua. Dalam keadaan sakit kita tidak paham uang. Sesakit apapun yang kau alami sehari ini. Saya hanya mengatakan alami Tuhan. Alami Tuhan. Lihat Tuhan dalam penderitaan itu. Penyertaan Tuhan yang sempurna. Sehingga nanti saudara bisa bersaksi lewat penderitaan hidup. Kenapa saya kotbah kalau Bapak lihat itu semangat, antusias. Karena yang saya kotbakan itu kan yang saya alami. Penderitaan hidup yang saya alami itulah yang saya kotbakan. Kesusahan hidup saya, saya kotbakan. Kegagalan saya. Saya pun ngalami banyak jatuh bangun. Itulah kotbah hidup saya. Tapi saya tidak kotbakan kejatuhannya aja. Kegagalannya aja. Tapi bagaimana saya bangun dalam Tuhan. Bagaimana pernikahanku bangkit dalam Tuhan. Ekonomiku bangkit dalam Tuhan. Pelayananku bangkit dalam Tuhan. Anak-anakku bangkit dalam Tuhan. Kesehatanku bangkit dalam Tuhan. Lihat bagaimana Ayub dikembalikan Tuhan. Dua kali lipat. Bahkan jauh lebih cantik. Harta berlipat ganda dikembalikan Tuhan. Lihat. Kalau saudara sabar dalam penderitaan. Sabar dalam kesusahan. Tetap cari Tuhan. Rendahkan hati. Jangan salahkan siapapun dalam penderitaan. Kalau saudara masih menyalahkan orang lain. Berarti engkau belum mengalami Tuhan. Lewat penderitaan. Kalau engkau masih bersunggut-sunggut. Engkau belum mengalami Tuhan. Kalau engkau masih bertanya kenapa ini kualami. Engkau belum mengalami Tuhan. Ciri-ciri orang yang sudah mengalami Tuhan dalam penderitaan. Dia bersyukur dalam penderitaan itu. Dia percaya ada kebaikan Tuhan dalam penderitaan itu. Dia gak ada lagi komplain. Dia jalani aja walaupun pahit. Walaupun sakit. Walaupun susah. Jalani. Moving forward. Bergerak maju dengan iman. Terperuk apa usahamu. No komplain. Jangan salahkan. Jangan berandai aku lahir dari anak orang kaya. Andai suamiku kaya. Itu tidak mengalami Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan dalam bibirnya tidak ada komplain. Tidak ada sungut-sungut. 1 Thessalonica 5.18 Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang diinginkan Kristus bagi kita. Jadi orang yang mengalami Tuhan dalam penderitaan ciri-cirinya bersyukur. Tidak ada sungut-sungut. Kalau dalam diri Bapak Ibu masih menyalakan suami kenapa selingkuh. Istrimu kenapa selingkuh. Kenapa nasibku seperti ini. Tuhan tidak adil. Aku sudah baik tapi ini yang kuterima. Aku sudah gereja, sudah ibadah, sudah baca Alkitab Kejadian Wayu. Kalau masih itulah yang ada dalam ucapanmu. Sorry. Bapak Ibu belum mengalami Tuhan. Belum melihat Tuhan langsung lewat penderitaan. Saya bisa merasakan Tuhan lewat penderitaan saya. Sampai Tuhan bicara di hati saya. No complete. Dan Tuhan bicara di hatiku. Jangan menuntut pasanganmu berubah. Jangan menuntut anak-anakmu berubah. Tuhan bicara di hatiku. Jangan bandingkan penderitaanmu dengan penderitaan orang lain. Setiap orang punya cerita masing-masing. Setiap orang punya persoalan pernikahan beda-beda. Setiap orang punya persoalan keluarga beda-beda. Persoalan anak-anak, persoalan hubungan bertua berbeda-beda. Tidak ada yang tidak punya persoalan. Nggak usah bandingkan. Engkau akan letih membandingkan itu. Jalani aja hidup. Terhormat hidup orang yang fokus dengan persoalan ini. Sedih hidupmu nanti melihat yang baik sama orang. Dirimu seperti tidak baik. Capek, letih. Jalani hidup ini dengan mengucap syukur. Apa yang ada di tangan? Syukuri. Percayalah Tuhan sanggup. Di waktunya Tuhan. Menjadikan apa yang kau anggap itu kesusahan adalah jadi kebaikan bagi saudara. Saya adalah saksi mata langsung melihat kebaikan Tuhan. Apa yang pikir menjatuhkan saya. Justru itu kulihat menaikkan saya. Dan yang lebih sedihnya lagi kadang-kadang kita dalam dunia ini. Kita lagi menderita. Kita lagi susah. Lagi ada masalah. Orang lain itu lebih cenderung membicarakan. Menghakimimu. Ingat. Manusia itu lebih cenderung itu. Nggak semua saya bilang. Mungkin ada beberapa orang yang tulus. Melihat penderitaanmu sehingga dia empati. Mendoakan. Men-support. Tapi lebih banyak orang melihat penderitaan kita itu. Membicarakan di belakang kita. Kedua. Menghakimi kita. Yang ketiga. Memandang kita itu. Seperti orang yang gagal. Yang bersalah di hadapan Tuhan. Yang layak untuk dihakimi. Banyak itulah manusia. Lebih cenderung seperti itu. Tapi pesanku sama saudara. Tutup telinga. Untuk perkataan orang. Ingat. Pernah saya ajarkan EGB. Emang gue pikirin. Kalau saudara sudah lulus EGB. Nggak perlu pikirin omongan orang. Fokus aja. Apakah hidupku benar menurut Alkitab. Kalau benar menurut Alkitab. Go ahead. Jalan terus. Saya begitu. Makanya gereja ini bertumbuh pesat. Kehidupan saya. Kerohanian saya. Bertumbuh pesat. Karena saya. Tidak pernah lagi peduli. Dengan apa kata orang. Yang penting. Sepanjang yang saya lakukan. Sesuai dengan. Firman Allah. Dan cara aku benar. Motivasi aku benar. Dan aku punya tim. Keluarga saya tim utama. Cukup kudengar. Ada tim gereja saya. Jadi saya tidak perlu. Mendengarkan pendapat banyak orang. Apalagi saya ini aktif di sosial media. Sebaik apapun kulakukan. Kalau orang tidak senang sama saya. Tetap bagi dia itu buruk. Sepositif apapun yang kulakukan. Tetap bagi mereka itu negatif. Demikian dirimu. Pesanku sama saudara. Alamin Tuhan. Lewat penderitaan hidup. Bersyukurlah. Ya. No complaint. Jangan menyalahkan siapapun. Sering senyum. Sering bersyukur. Semangat di dirimu. Bangkitkan iman. Lewat pembacaan Alkitab. Miliki komunitas. Yang sehat. Yang mensupportmu. Walaupun kau salah. Jatuh. Ada orang yang ingin mengangkatmu. Bangkit kembali. Tunis memberkati saudara.